Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Sobat Dorindra. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kami akan mencoba naik kereta cepat pertama Indonesia yang terkenal dengan nama WUS dari Jakarta ke Kota Bandung dan esok harinya kembali lagi ke Jakarta dari Kota Bandung menggunakan kereta cepat yang sama. Di video ini kami akan mereview bagaimana cara membeli tiket kereta cepat dan perjalanan selama naik kereta WUS serta feedernya menuju Jakarta Bandung dan sebaliknya dari Bandung ke Jakarta maupun tips-tips yang sobat perlukan selama naik kereta cepat ini. Pada video ini kami memulainya dari stasiun kereta cepat Halim Jakarta ya Sobat. Untuk menuju ke stasiun kereta cepat Halim ini, sobat dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online maupun dengan kereta LRT yang terhubung langsung ke stasiun Halim ini. Jika sobat menggunakan kendaraan pribadi patokannya sebelum perapatan Uki Cawang dari arah Jenderal Ahmad Yani, sobat belok keiri ke arah SPBT Kemhan Cawang ya. Stasiun kereta api cepat Halim Jakarta ini desainnya sangat modern dan megah ya Sobat. Fasilitasnya pun sudah sangat lengkap dan petunjuk-petunjuknya juga sangat jelas. Untuk sobat yang menggunakan LRT menuju stasiun Halim ini, stasiun keluar LRT-nya berada di lantai 2 dari stasiun kereta cepat Halim ini, sobat. Di area ini sudah dilengkapi dengan mesin cetak kartu tiket dan juga beberapa tenen makanan yang banyak terdapat di sini. Dan untuk sobat yang menggunakan kendaraan pribadi, mesin tiketnya berada di lantai dasar di sebelah kanan pintu masuknya ya. Di mesin tiket ini kita bisa membeli tiket maupun mencetak kartu tiket yang telah kita beli secara online. Jika sobat ingin membeli tiket di mesin ini, sobat bisa mengklik di kolom beli tiket ya. Lalu nanti sobat masukkan stasiun yang sobat pilih dan tanggal keberangkatan. Selanjutnya, sobat bisa ikuti instruksi yang ada di layar ya. Selain membeli tiket secara langsung, kita juga bisa membeli tiket di aplikasi WUS-nya langsung nih sobat. Setelah pembelian kita dikonfirmasi, kita akan mendapatkan barcode yang bisa digunakan saat cekin di pintu gate nanti. Selain itu, jika sobat ingin mencetak kartu tiket yang sudah dibeli online, sobat bisa klik di kolom cetak tiket ya. Selanjutnya, sobat akan disuruh memasukkan nomor KTP dan nama penumpangnya. Lalu sobat tinggal pilih tiket mana yang ingin dicetak. Lalu mesin akan mengeluarkan kartu tiket yang bisa digunakan untuk cekin pada pintu gate masuk kereta cepatnya. Dan di kartu ini akan tertera data penumpang dan jadwal tingkat keberangkatannya nih sobat. Setelah urusan kartu tiket dan persiapannya oke, yuk kita lanjut masuk untuk menuju kereta cepatnya. Dari lantai dasar stasiun, kita bisa masuk melalui pintu keberangkatan ya sobat. Dari sini kita bisa naik menggunakan ekskalator atau tangga menuju lantai 2-nya. Di lantai ini terdapat ruang tunggu untuk para pengantar penumpang yang akan mengantarkan keluarganya. Selain itu, untuk sobat yang menggunakan LRT menuju stasiun kereta cepat halim ini akan masuk lewat sini ya. Di lantai 2, seluruh penumpang yang akan naik kereta cepat harus melakukan security check terhadap tata sebawaannya. Dan modelnya seperti di bandara ya sobat. Setelah melewati pintu security check, kita akan melihat model mini dari kereta cepatnya nih sobat. Di area ini juga terdapat ruang tunggu penumpang yang bisa digunakan jika keberangkatan keretanya masih lama. Tapi karena jadwal keberangkatan kita sudah mepet, jadi kita langsung menuju pintu check-innya nih sobat. Untuk masuk di sini, kita bisa menggunakan barcode atau kartu tiket yang tadi kita cetak nih sobat. Untuk barcode, bisa langsung scan ke alatnya ya sobat. Sedangkan untuk kartu tiket, kita harus mengambil tiketnya kembali nih, untuk digunakan saat keluar dari stasiun pada larang nanti. Setelah masuk, kita bisa menggunakan eskalator atau tangga untuk menuju lantai 3 tempat di mana kereta cepatnya berada. Jika sobat naik kereta cepatnya saat weekend seperti kami saat ini, sebaiknya sobat menge-spare waktu agak banyak ya sebelum keberangkatan karena kereta cepat ini sangat on time jalannya. Menurut kami, stasiun kereta cepat hal ini sangat mega ya sobat. Bangga deh Indonesia punya kereta cepat seperti ini. Selain menggunakan eskalator ke atas, di sini juga disediakan lift nih sobat untuk naik ke atasnya. Mungkin lift ini bisa digunakan untuk orang tua yang ingin naik kereta cepat ya sobat, jika di eskalatornya sangat padat. Interior kereta api cepat ini sudah modern ya sobat, dengan susunan kursi 3 dan 2. Kursinya juga empuk dan juga bisa di setel ke belakang nih sobat, jadi kita punggungnya nggak sakit ya. Dan ini adalah gerbong ekonomi premiumnya ya sobat. Dan jarak antara dengkul dan kursi di depannya juga lebih lebar nih sobat, daripada kereta ekonomi premium pada umumnya. Selain itu, di depan bangku juga disediakan meja untuk tempat kita makan nih sobat. Untuk colokan listriknya sebenarnya tersedia nih sobat, tapi kita kurang paham ya letaknya ada di mana. Dan untuk bagasi tas serta koper di atas bangku juga sangat luas ya sobat. Selain bagasi di atas tempat duduk juga terdapat bagasi koper yang terdapat di dekat pintu gerbong ya sobat. Di area ini juga tersedia ruang menyusui juga toilet yang sangat bersih sobat. Fasilitas di toiletnya juga sudah lengkap ya. Terdapat tisu, semprotan air, cuci tangan, sabun dan lainnya. Setelah masuk gerbong, kereta on time jalan sesuai jadwal keberangkatannya nih sobat. Yang kami rasakan selama naik kereta cepat ini, goncangannya nggak berasa sama sekali loh sobat. Bahkan dengan kecepatan 350 km per jam, kita ngerasanya tetap stabil di dalam. Perjalanan kita dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang di Bandung hanya memakan sekitar 30 menit sobat. Cepet banget ya sobat, nggak berasa deh. Tau-tau udah sampai di stasiun Padalarang aja nih. Dari stasiun Padalarang ini, kita akan menuju kereta feeder yang akan mengantarkan kita ke stasiun Bandungnya nanti sobat. Dan kereta feeder ini gratis ya, sudah sepaket dengan tiket kereta cepatnya. Karena pelumpangnya membludak, jadi kita tidak tap tiket di gate keluarnya nih sobat, karena kereta feedernya akan tepat berangkat. Dari pintu keluar stasiun Padalarang, kita harus turun menggunakan eskalator ke bawah ke peron tujuh nih sobat, untuk menggunakan kereta feedernya. Dan ini kita feeder yang menuju ke Bandung ya sobat. Untuk naik ke kereta feedernya, kita bebas ya untuk memilih tempat duduknya, jadi siapa cepat dia dapat nih sobat. Dan kalau pelumpang membludak, ya kita harus berdiri di dalam keretanya. Setelah 19 menit menuju stasiun Bandung, kita sampai juga nih sobat ke stasiun Bandungnya. Dan kereta feeder ini berada di jalur tujuh ya sobat. Setelah turun dari kereta, kita harus naik ke atas menggunakan eskalator untuk menuju pintu keluar stasiun Bandungnya nih sobat. Jadi kereta feeder ini berada di jalur tengah dari stasiun kereta api Bandungnya nih sobat. Nah setelah sampai atas, kita bisa keluar melalui pintu utara maupun pintu selatan dari stasiun ini sobat. Kalau pintu utara akan menuju pintu utama stasiun kereta Bandungnya sobat. Tapi karena kami akan menuju jalan Asia Afrika dan Braga, maka kami menuju pintu selatan dari stasiun kereta ini sobat. Pintu selatan ini jaraknya lebih dekat ya ke jalan Asia Afrika dan Braga. Hanya sekitar tujuh menit menggunakan kendaraan dan dua puluh satu menit jika kita berjalan kaki. Setelah puas jalan-jalan di Bandung, pulangnya kami menaiki kereta cepat lagi dari stasiun Bandung ke Jakarta nih sobat. Menurut kami, perjalanan menggunakan kereta cepat dari Bandung ke Jakarta ini agak sedikit riwa ya sobat, karena terburu-buru oleh waktu. Kita harus gerak cepat agar tidak ketinggalan kereta cepat daripada larangnya nanti. Dan kali ini kami memulainya dari stasiun utara kereta Bandung ya sobat. Dari pintu utama masuk stasiun, kita harus menuju lorong yang berada di sebelah Indomartin sobat. Dari sana tidak jauh untuk pintu masuk ke peron kereta cepatnya. Dan ini pintu masuk untuk peron kereta cepatnya ya sobat. Di sini kita harus memperlihatkan bukti pembelian tiket kita. Selain itu, jika kita belum masuk dari pintu utama, kita bisa melimpir ke arah kiri nih sobat. Dari sini langsung menuju ke pintu peronnya. Setelah melewati pemeriksaan, kita bisa masuk ke dalam peron menuju kereta cepatnya nih sobat. Dari sini kita harus bergerak cepat ya sobat, karena kereta feedernya diberangkatkan hanya satu kali berdekatan dengan jadwal keberangkatan kereta cepatnya di padalarang. Dan jarak dari kedatangan kereta feeder daripada larang dengan keberangkatan kereta cepat menuju halim daripada larang hanya sekitar 15 menit aja nih sobat. Jadi kalau kita terlambat ikut kereta feeder ini, otomatis kita akan ketinggalan kereta cepatnya juga nanti sobat. Sedangkan jika menunggu kereta feeder selanjutnya, jaraknya sekitar 2 jaman dari keberangkatan sebelumnya. Otomatis nggak akan kekejar ya jadwal kereta cepatnya. Untuk menuju peron kereta cepat feedernya, seperti saat kemarin kita datang dari Jakarta ke Bandung ya sobat, yang berada di peron 7 dan berada di tengah-tengah dari stasiun kereta Bandung ini. Dan untuk kereta feeder dari Bandung ke stasiun padalarang ini juga sama ya sobat. Kita bebas untuk mencari kursi yang akan kita tempati. Dan kereta feeder ini juga sama ya sobat, memakan waktu 19 menit sampai ke stasiun padalarang. Nah setelah sampai di stasiun padalarang ini nih sobat, kita harus benar-benar gerak cepat. Karena jarak keberangkatan kereta api cepatnya setelah kita turun dari kereta feeder hanya sekitar 15 menit aja. Sedangkan rute untuk menuju peron kereta cepat agak muter-muter ya sobat. Setelah turun dari kereta feeder, kita harus naik ke atas nih ke lantai duanya. Dan sayangnya eskalator untuk daik ke atas hanya ada satu nih sobat. Jadi kalau penumpang membludak seperti saat ini, agak was-was juga ya rasanya. Setelah sampai di atas sobat bisa untuk mencetak kartu tiket di mesin tiket ya, yang berada di sebelah kiri. Tapi kami mencoba untuk menggunakan barcode aja nih sobat, untuk mempersingkat waktu. Dari sini kita akan lanjut ke area tempat security check seperti pada stasiun Halim kemarin sobat. Nah ini nih sobat, salah satu yang bisa bikin kita was-was. Saat penumpang sedang membludak seperti saat ini, kita harus sabar untuk mengantri ya, untuk melewati security check di depan. Dan untungnya ada dua alat pemindah yang digunakan nih sobat, jadi lumayan ya untuk mengurai kepadatan. Setelah melewati security check, terdapat area tunggu untuk penumpang di stasiun pada larang ini sobat. Mungkin untuk sobat yang tidak ingin diburu-buru waktu, sobat bisa meluangkan waktunya sekitar 2-3 jaman ya, untuk sampai di sini sebelum keberangkatan jadwal keretanya. Selanjutnya kita melewati pintu check-in menggunakan barcode ataupun kartu tiket yang tadi kita cetak sobat. Dan jangan lupa ya untuk mengambil kartu tiketnya lagi, karena akan digunakan untuk saat kita keluar dari stasiun Halim nanti. Setelah dari pintu check-in, kita harus menuju lantai atas menggunakan eskalator yang tersedia. Untuk para manula bisa menggunakan lift ya yang berada di seberang eskalator tadi. Selanjutnya kita harus menuju peron 2 tempat keretak cepat nanti bersandar sobat, dan letaknya ada di seberang dari area ini ya. Untuk menuju ke sananya kita harus melewati jebatan penghubung ini sobat. Lu bayan kan jalannya? Kayaknya waktu 15 menit yang disediakan agak terlalu mepet ya sobat, apalagi kalau kita santai-santai jalannya. Nah ini jadwal keberangkatan keretak cepat dan feedernya ya sobat. Sobat bisa pause ya jika ingin melihat. Oh iya setelah kita melewati jalan di jembatan tadi, kita harus turun ke bawah untuk menuju peron 2-nya ya sobat. Dan kita juga bisa menggunakan eskalator juga nih, ataupun lift. Nah ini penampakan stasiun kereta pada larang ya sobat, dari jalur kereta cepat kami. Nggak lama setelah kami sampai di peron 2, kereta cepat dari Tegal Arum sudah datang nih sobat. Setelah kereta cepatnya berhenti, kita harus cepat-cepat naik ya sobat, karena kereta ini hanya berhenti sekitar 1-3 menitan, dan dia akan berjalan lagi menuju Jakarta. Jadi sesuai dengan kereta cepatnya, kita juga harus bisa gerak cepat nih sobat, untuk mengimbangi kereta cepatnya. dimulai naik kereta feeder sampai menuju kereta cepatnya benar-benar bikin ngos-ngosan sobat. Kalau penumpangnya membludak atau padat sobat, jangan kaget ya jika keretanya sudah jalan, tapi kita masih mengantri untuk menjadi tempat duduk kita di depan. Alhamdulillahnya walaupun keretanya sudah jalan, goyangannya tetap stabil nih sobat, dan tidak terasa. Jadi kita tetap aman ya saat kita mencari tempat duduk kita. Dan setelah merasakan menaik kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung, dan dari Bandung menuju Jakarta, menurut kami yang agak ribet dan beresiko ketika perjalanan dari Bandung menuju Jakarta ya sobat. Karena sempitnya jarak waktu dari sejak turun kereta feeder sampai naik kereta cepat di padalarang, yang hanya berjarak sekitar 15 menitan aja dari keberangkatan kereta cepatnya, rasanya cukup bikin was-was dan nafas ngos-ngosan ya sobat. Karena sejak turun dari kereta feeder-nya untuk menuju ke kereta cepatnya, kita harus naik turun eskalator nih sobat untuk mencapai peron kereta cepatnya. Mungkin menurut kami agar sobat lebih santai, saat menaiki kereta feeder menuju stasiun padalarang dari stasiun Bandung, sobat bisa naik jadwal keberangkatan kereta feeder 2 jadwal sebelum keberangkatan seharusnya. Ya walaupun kita harus menunggu sekitar 2 jaman sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat di stasiun padalarang, tapi menurut kami itu lebih baik ya sobat daripada kita dikejar-kejar waktu. Apalagi jika kita naik bersama orang tua, otomatis waktu yang diperlukan juga harus lebih lama ya. Akhirnya nggak berasa nih sobat, sampai juga kita di stasiun Halim Jakarta kembali. Sampai stasiun Halim Jakarta, kita harus mempersiapkan kartu tiket yang telah kita cetak sebelumnya ataupun barcode ya sobat, yang akan kita gunakan nanti saat kita keluar dari stasiun ini. Untuk keluar dari stasiun ini, kita harus turun ke lantai 2-nya ya sobat, jika sobat menggunakan LRT untuk pulang nanti. Sedangkan untuk yang menggunakan kendaraan bermobil, harus turun ke lantai 1 ya. Nah di lantai 2 ini sobat, kita akan menggunakan barcode dan kartu tiket. untuk di-scan di pintu keluar stasiun Halim ini. Dari sini, petunjuk arah untuk yang menggunakan LRT ataupun mobil kendaraan pribadi sudah sangat jelas ya sobat. Oke deh sobat, sampai sini dulu ya review dari kami. Semoga video kami ini bermanfaat buat sobat ketika naik kereta cepat Jakarta-Bandung. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.